Alhamdulillah, lancar semua, Insya Allah kalau nggak ada halangan besok pisu-nya sudah bisa diambil sama kepolisian dari Polres Jakarta Selatan Nanti kalian tunggu aja Ibu Humas yang ngomong ya? Iya, Humas kebicaraan Tadi Niki sempat ketemu sama saksi yang ini? Ketemu tadi kan turun, kalian nggak ngeh ya? Nggak tahu lah, saksinya ada baru tadi lewat Turun Mungkin ada jualan apa kan Niki? Asak di atas sama saksi Luar biasa deh, saksinya Luar biasanya kalau? Kalau dengar dari ceritanya, kalau nggak ada hukum kayaknya mendingan gue lindus deh Kalau nggak ada hukum di Indonesia Hukum merimba ya? Iya, tapi karena ini sudah masuk ke ranah hukum biarkan ini menjadi apa? Amat malang rosak Yang menjadi proses hukum aja Sadis Sadisnya seperti apa sih? Itu saja cukup sampai ke sini Bisa dibilang saksi kunci nggak sih ini kan Niki? Ini kuncinya double, banyak kuncinya Dia yang banyak tahu Jadi dia yang banyak tahu Jadi gini, ada beberapa saksi yang berkomunikasi melalui WhatsApp Tapi dia berkomunikasi langsung bertemu dan berjalan bersama Jadi dia yang menceritakan dari awal Ya itu yang dikatakan Niki Dia begitu mendengar Ini kalau nggak ada hukum ya selesai Saya pakai hukum sendiri Berarti ini saksi dari Indonesia juga atau dari Indonesia? Dari Indonesia Tempat curhatan oleh gitu jadi berapa? Tempat curhatan Artinya ini sama sekali tidak menyangka banget ya Niki Ya nggak nyangka, nggak nyangka bakal separah ini gitu Pak Niki, udah ketemu ngomong langsung secara hati ke hati sama lu Bukan sih Niki sebagai ini gitu? Kalau ngomong dari hati ke hati tentu belum Karena kan kemarin kan emosinya masih belum bisa dikontrol Seperti yang kalian tahu Ini juga harus diluruskan ya Tidak ada penjemputan paksa ya Kalian ini jangan pada Kadang-kadang yang bikin berita ini pada blow on gitu ya Penjemputan paksa Nggak ada penjemput paksa Semua sudah sesuai sama SOP-nya Ada saya disitu, ada lawyer Ada abang juga Gitu kan Jadi nggak ada penjemputan paksa Terus kalau ditanya apakah sudah bicara dari hati ke hati Belum Karena emosinya belum stabil Masih butuh Ditenangkan Ditenangkan Makanya kan setiap hari ini psikolog semuanya Dari komunas anak juga selalu dateng Dan gue juga selalu ngecek bagaimana keadaannya hari ini Apakah sudah makan, apakah mau makan Pokoknya semuanya selalu komunikasi dengan baik Sama orang yang jagain sekarang Sekarang kan juga dia nggak Dia nggak bisa lihat TV Dia nggak megang handphone Dia nggak bisa ngapa-ngapain Dia harus tenang Ya bang ya Harus Harus Apa ya Mengendalikan emosinya dulu Baru nanti kalau Kata orang dari rumah aman Sudah oke Ya baru diadakan nanti pertemuan lagi Gitu Jadi di safe house ya kemarin ya Ya di safe house Tapi sudah diperboleh teman Ketemukan ini Nggak boleh siapapun Harus minta izin dari aku kan Masih dibawah Maksudnya sudah ketemu sama kan yang video itu apa Aku juga belum Karena kan kemarin ketemu terakhir kan masih Emosional 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 Ya aman Dia bukan anak-anak dari sekolah SD Impress Yang ibunya tukang gosip ya Jadi dia nggak dengar tuh Berita-berita kayak gini Kak Diki Setelah membuka handphone Laura Banyak bukti-bukti yang Kak Diki tahu nggak sih sebelumnya Ya Banyak lah Banyak Makanya gue juga agak sedikit Kenapa ya kayak Emos Oh ini orang-orang dewasa ini Otaknya pada kemana ya gitu Niki yang umur transferan itu Kan dibantah ya Artinya kamu tahu nggak Apakah itu tidak di bank situ Tapi kan ada akun-akun bank lain gitu Kalau maling Maling ngaku penjara penuh deh kayaknya deh Namanya maling nggak ada yang ngaku Tapi kan nanti kita buktikan aja kan Dari mutasi transferan Apa segala macem bisa dibuktikan Niki reaksinya kemarin Fadil kan sempat dengan Dia percaya diri Memangkah bahwa dia tidak Melakukan persetubuhan Kalau dia melakukan Dia berhati dia akan masuk sendiri Jadi kan Diki tanggapnya seperti apa Kalau saya langsung saya tanggapin Jadi karena Seseorang Jadi gini Saya bicara umum saja ya Supaya paham Seseorang yang dilaporkan Seseorang yang menjadi tersangka Seseorang yang menjadi terdakwa Itu jangankan membantah Kalau perlu tiap hari suruh bantah Diam pun boleh Jadi kami tidak akan pusing dengan apa yang dikatakan Karena kami berdasarkan bukti-bukti yang ada Berdasarkan saksi Berdasarkan bukti tertulis WA Foto Hasil visu Kita tidak butuh pengakuannya dia Suruh ngomong apa saja Kalau perlu tiap hari suruh bicara Suruh bantah tiap hari Karena bantahannya itu Akan menyebabkan dia berbohong Dari saat kebohongan Dengan kebohongan-kebohongan tersebut Seperti itu Maaf Kemarin pihak sana kan memberikan bukti USB ya Lu lagian gue bingung ya Kalian-kalian ini udah tau yang lawan gue ini belum ya Kenapa ya masih aja ditanya-tanya melulu Gue bingung gak ngerti Yang diperkarakan itu bukan mulai September Ya Rasman Katanya anaknya dokter Kok blow on gitu loh Gue gak ngerti Udah dipecat jadi lawyer Masih aja deh yang pake gak sah Jadi gini Supaya semuanya paham Jadi gini ya Ada seseorang Ini saya ilustrasi saja Biar gampang Ada orang Menyatakan bahwa saya tidak melakukan sesuatu Ya Kan seperti itu Tiba-tiba dia bawa bukti Nih Bukti foto Untuk membuktikan ada kejadian lain Kejadian lain itu membuktikan adanya perbuatannya dia Paham ya Jadi foto USG nya dia itu membuktikan apa Yang selama ini disangkal nama dia Ngapain orang USG kalau tidak terjadi sesuatu Apalagi USG anak kecil itu tidak berlaku Anak yang dibawa umur tidak boleh melakukan peluatan doku Iya Udah boleh USG umur segitu Berarti kenapa itu Keras semuanya Memang adanya Rasman itu jadi tambah blunder Tau gak Rasman Lu Lu rehat deh Soal pemanggilan lu udah ada apa yang masih bang Minggu depan Minggu ini Minggu ini Ini kan udah minggu depan ya Minggu ini Ini kan Senin, Selasa, Rabu Ya antara itu lah Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Ada mungkin langsung ditahan gak bang Kan Niki kalau Fatal kesini bakal dateng buat konfrontasi langsung atau gimana kan Wah gue pengen banget ketemu Yang gak ada kamera pokoknya Gak ada kamera, gak ada CCTV, gue pengen banget ketemu Kalo ketemu ngapain ga? 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 Ngapain ya Ngapain yangized Kalo saya bisa laporin rattarigan gara-gara ,ngedit fotonya Laura kenapa saya gak bisa ngelaporin yang lain juga hei kemarin bikin sayang barat kenapa sayang barat kita punya rasman lu ya gak ada udah kan lu ambil aja ya potongan-potongan live IG gue makasih kue lagi ini setelah ini apakah kalau dia akan ke sekolah kalau dia akan ke sekolah berapa umurnya 17? iya kalau masih mau sekolah keinginannya belajar ya bisa nampak ya artinya tetap dalam kontrol kamu ya tidak di luar negeri tetap dalam kontrol kalau udah kayak gini ya makin ketat kalau mau ikutin peraturan terus mau bagi lagi ke anak Indonesia terima kasih 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 terima kasih